Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Satoli TV Jumpa kembali bersama saya Dwi Hastinitias dalam program Dialog Interaktif Special Episode Ngobrol Santai Bareng Prof. Ma'ruf Cahyono Nah pada malam hari ini kita tentunya sangat spesial ya Ditemani oleh Prof. Ma'ruf di samping saya langsung saja kita sapa Selamat malam Prof. Ma'ruf Ya selamat malam Mbak Boleh disapa teman-teman di rumah silahkan Prof Ya semua pemirsa Satoli TV yang sedang berbahagia semuanya selamat malam Baik, nah Prof. Ma'ruf ini kan sempat melalang buana nih Prof ya Mungkin teman-teman di rumah juga penasaran Siapa sih seorang Prof. Ma'ruf ini Nah mungkin Prof. Ma'ruf bisa memulai memperkenalkan diri Prof. Ma'ruf dari mulai kecil di Banyumas ya Prof ya Ya boleh Mbak, tapi ini agak panjang ya, tidak apa-apa ya Ya saya akan sampaikan tentang diri saya ya Saya lahir di ya wilayah Kabupaten Banyumas ya tentunya Dan tentu supaya pemirsa tahu bahwa saya lahir di Gerumbul Penariban Desa Sumbang Desanya Sumbang ya, di bawah Baturaden itu Kabupatennya Banyumas 57 tahun yang lalu Ya 56 ya, belum nyampe Baik, berarti asli Banyumas ya Prof ya Asli Banyumas, ya Asli Banyumas Dan tentu saya pernah melewati hidup di Penariban Sumbang itu Karena memang ibu saya asli dari situ Iya Ibu saya guru SD, bapak saya guru SD dan juga mengajar di Sumbang Tapi pada tahun 70-an saya di bawah hijrah pindah ke kampung halamannya bapak saya Di mana itu? Di desa Cikaka Oh Cikaka Iya, di sana ada Gerumbul Windu Raja Nah kalau yang belum tahu, Windu Raja itu adalah desa Cikaka Tapi kalau yang sudah pernah ke desa wisata, namanya Masjid Cakat Gunggal Nah itu yang ke barat, saya yang ke timur rumahnya Arah jurusan Sungai Tajum Jadi saya rumahnya itu di deket sungai Oh deket sungai Iya Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu Riverside Jadi perumahan Riverside juga ada di Sumbang Gitu ya Ya Alhamdulillah, saya SD di situ Pernah di Karang Tengah Karena tinggal juga di Karang Tengah Yang nyeberang sungai itu SD-nya Cikakak Dan SMP-nya Wang Hon Setelah itu saya melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Brokerto Alhamdulillah tuh, jadi orang kota Dari kampung ke kota Ya Alhamdulillah Dan saya kos itu di depan SMA 2 Iya Jadi anak kos itu sudah sejak SMA Nah setelah dari SMA lulus Tahun 86 Saya meneruskan di Fakultas Hukum Unsur Oh kakak kelas saya ini Oh gitu ya Oh Sudah satu alumni Iya Dan saya kebetulan dimandat jadi ketua umum ya Ikatan alumni Fakultas Hukum Alhamdulillah Sekaligus juga bersama-sama dengan rekan Dan juga ada dalam jajaran ketua alumni Universitas Jenderal Sudir Ya Alhamdulillah sih Mungkin ahlinya jadi ketua alumni ya Di mana-mana ketua alumni Nah Prof Ma'ruf ini Memulai Apa ya Memulai Karir Karirnya dari mana Prof Ya Jadi setelah menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Saya Satu dua tahun kemudian Merantau ke Jakarta Tapi tentu tidak boleh lupa Ada perjalanan yang tidak bisa saya lupakan ya Saya Bekerja di lingkungan pemerintah daerah Dan waktu itu di tahun 88 Sambil kuliah saya ditempatkan di Pemerintah Kecamatan Kecamatan Silongo Iya Mbak Iya masih kuliah Jadi memang sudah dari dulu ya Insya Allah ya Meskipun tidak dipaksa orang tua untuk bekerja Tetapi karena Waktu itu mungkin ingin memiliki pengalaman Yang lebih Pengalaman kerja sambil kuliah 88 sampai 94 Saya bekerja Jadi hampir 6 tahun Iya Saya bekerja di pemerintah kecamatan Yang di Kecamatan Silongo itu sampai hari ini masih sama Desanya jumlahnya Hampir 20 desa ya 20 desa Jumlah penduduknya cukup Besar Itu Barulah 94 Kemudian 4 saya ke Jakarta Di Jakarta itulah Kemudian Sempat di swasta Iya Itu Setelah itu masuk ke Sekretariat Jenderal MBR Sudah 28 tahun Sejak umur berapa itu Prof? 27 atau 28 ya Di sana Karena kan 6 tahun waktunya Sejak usia 21 tahun Sudah jadi Pegawai Kecamatan Jadi memang Sudah Sampai kuliah kan Berarti kan Berarti saya memang Kalau dihitung-hitung ya Pengadian di pemerintahan Sudah cukup banyak Ya 34 tahun ya Waktu yang cukup panjang Di dunia birokrasi Itulah yang kemudian Saya merasa Ini perjalanan saya Ya insya Allah ya Mampu memberikan Ya sebatas kemampuan saya Kontribusi yang memberi manfaat Kepada masyarakat Ya karena berada di Pemerintahan Posisinya sebagai Aparatur pemerintah Abdi negara dan Abdi masyarakat Jadi kalau Mbak ingin tahu Saya ini orang desa Orang kampung Ya Hidup di Banyumas Saudaranya Banyak juga di Banyumas Di Sumbang Di Wangon Di Burukerto Saya kira cukup banyak Sehingga tentu Banyumas Selah yang memberikan Spirit ya Inspirasi Sehingga Dikenali Ya kalau orang mengenal Dan saya Menjalani karir itu Sebagai Sekretaris Jenderal MPR Cukup lama Dari 2016 Sampai 2023 Ya 7 tahun lebih Berarti jabatan terakhir Adalah sebagai Iya Sebagai Sekretaris Jenderal MPR Sekretaris Jenderal MPR itu adalah Kepala Eksekutif Ya Paling tinggi di lembaga itu Karena di atas Sekretaris Jenderal Tentu ada lembaga politik Yang namanya MPR Sehingga Alhamdulillah Berkat pengalaman Dari kecamatan Ya Bimbingan Dan yang jelas Mau belajar Iya Ya Karena belajar saya Di bidang hukum Insya Allah Sampai Tuntas ya Di Serata 1 Serata 2 Serata 3 Bidang hukum Dan kemudian Memperoleh Gelar guru besar Profesor juga Di bidang hukum Di bidang hukum juga Pro Mungkin banyak orang bertanya Ya Ini berbirokrasi Sampai puncak Ya Tetapi ternyata Juga Masih Perkiprah Di dunia akademik Saya guru besar Dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang Ya Jadi terakhir Pak Maruf ini Adalah Seorang Birokrat ya Pak Di Sekjen MPR Ya Baik Nah Pak Maruf Sekiranya kita Masih banyak nih Obrolan-obrolan Kedepan Tapi setelah jeda Iklan fariwara Berikut ini ya Pak Ya Baik Baik pemirsa Satli TV Masih bersama saya Dan juga Prof Ma'ruf Di samping saya Prof Tadi kan sudah Bercerita ya Mengenai Masa kecil Prof itu Seperti apa Lalu Mulai ke Pekerjaan Seperti apa Begitu ya Nah Prof Apakah ada Pengalaman yang berkesan Selama Prof Ma'ruf ini Bekerja Dari mulai Di Tadi Di Kecamatan Kilongan Begitu Ya saya kira Selama Perjalanan Hidup Baik Juga yang Dilewati melalui Proses karir Juga Menempuh pendidikan Ya banyak Hal yang Saya merasakan Menjadi bagian Yang tidak bisa Dilupakan Dan itu Saya kira Ya Kecil Atau besar Bisa menjadi Inspirasi ya Bagi generasi Generus Tetapi Secara umum Saja Bisa Dibayangkan Saya tidak pernah Membayangkan Sebenarnya Orang kampung Rumahnya Di perumahan Riverside Riverside ya Di pinggir sungai Tadi Bisa sampai Bisa sampai di Senayan sana Dan melidupi Posisi puncak Saya kira Ini kalau Dijadikan Spirit ya Bagi generasi muda Itu Cukup menarik ya Artinya Bahwa dalam proses itu Pastilah Di dalam proses itu Bukan berarti Tidak ada Perjuangan Nah Sementara Di saat yang Bersamaan Tentu saya Sama lah Seperti pada umumnya Alamiah manusia Harus Mengurus keluarga Menjadi kepala keluarga Ya Dan lain-lain Oleh karena itulah Ada satu pengalaman Menarif ya Yang menurut saya Alami Waktu Jadi pegawai Kecamatan Karena mengalir Begitu saja Karena bapak saya Dulu itu Guru Ya Guru SD Kakak saya Perempuan Ya Di Kakak sekarang tinggal Itu Guru SD Mbak saya Juga perempuan Satunya lagi Juga guru SD Menantunya Juga guru SD Karena rupa-rupanya Di Waktu itu Guru itu Ya Menjadi Primadona Jaminan masa depan Iya betul Jadi kalau sudah Putra-putrinya Bicara sekolah Di sekolah Pendidikan guru Yang langsung kerja Ikatan binas Saya kira itu Orang tua sudah tenang Karena menyekolakan anak Dengan tentu kemampuan Yang Meski harus disyuguri Tapi ya berbatas lah Penghasilan pegawai negeri Kemudian bisa anaknya Bisa langsung kerja Nah Saya Waktu minta izin Restoran tua Untuk mendaftar pekerjaan Ya sudah Di Pemda aja Itu katanya Itu masih Pak kejah SMA ya Ya Kenapa Pak Itu Kalau ada di SMA Ya dia melihat Karena guru Supaya nanti Bisa Jadi Sekcam Sudah keren ya Pak Pada waktu itu Keren Saya pakai Baju Pemda Waktu itu Ya itu juga menarik Gak lupa Baju kuning-kuning Dan asal Satu hal yang menarik Waktu saya lulus itu 50 orang Satu provinsi itu Kalau tidak satu Satu kapatin Saya lupa Itu ya Pendaftar itu Sampai 16.000 Itu ya Cukup banyak Yang diambil Cuma 50 orang Jadi benar-benar Tes masal Waktu itu Saya bersyukur Ya itu rejeki Pokoknya Ada Gitu namanya Saya dipanggil Mau ditempatkan Dimana Separuh ditempatkan Di agraria Agraria itu BPN Sekarang Yang separuhnya Di Pemda Nah Saya Ngobrol lah Sama bapak kan Sama ibu Masih sugang Waktu itu Masih hidup Terbayang Orang tua Itu dimakamkan Di Sumbang Oh di Sumbang juga Ini sudah di Anu Teringat Masa lalu Nah akhirnya Saya memilih Di Pemda Itulah ceritanya Makanya Ditempatkan Di kecamatan Silongong Ya masih Unyu-unyu Kalau bahasanya Masih kuliah Berpakaian aja Sering ditegur Gak pas Kira-kira kayak gitu Satu hal yang gak bisa lupa Karena di kecamatan Kekurangan sumber daya manusia Atau saya ada turnover Sekarang karena saya Pembina kepekawean Tau persis Sebagai sengcin Ya penentu ya Pembina kepekawean Tau persis Di saat itu Saya ditempatkan Pernah jadi Satpol VP Waduh Itu pakai Baju Satpol Pegang pendungan Gitu ya Ada sepatunya Yang kayak gitu Pernah juga Membantu Di hansip Gitu ya Mawil hansipnya ada Rekan-rekan saya Tapi ya memang Di situ Waktu itu masih begitu Struktur Sehingga sering Kena piket tuh Wah Selalu kerja piket Malam Gitu ya Ya pakcamatnya Waktu itu Kalau gak salah Ya beliau ya Saya sangat segan Dan menghormati Dokter Anda Selamat Mohonso ya Itu Gagah Biainya Gitu Kalau saya sekarang Gagah Barangkali Karena pak selamat Mohonso Saya masih ingat Karena saya Dekat sekali Dengan keluarganya Ada ibu Ada putra-putrinya Ya mungkin Saking dekatnya Kalau Orang dua sibuk Ya Untuk datang ke sekolah Berapa kali Saya Digantikan Saya mewakili Jadi wali muridnya Putra-putra Itu SMA 2 Nah itu saya kira Pengalaman menarik Ya dari saya Dan Kemudian ada yang Gak bisa saya lupakan Karena saya harus Menginap Bermalam-malam Gak di kantor Gak di desa Dimana Itu menambingi ya Pokoknya muda Anak muda Gimana sih Buder surat Mas Maru Sampai malam Pokoknya itu nostalgia Luar biasa Dek Kirim surat Ya Wow puter 20 desa Naik motor Sampai malam Jadi Itu pengalaman-pengalaman Menarik selama Di kecamatan Tentu Lebih banyak lagi ya Pengalaman menarik Yang itu sebenarnya Yang menjadi fondasi Saat saya ke Jakarta Berkarir Alhamdulillah Sudah Pengalaman Sosialnya ada Pengalaman Politik Eh pengalaman Politik Saya kerja Depat politik Pengalaman Pemerintahan Itu dimana Pemerintahan adalah Organ paling rendah Ya Di desa Dan kecamatan Dan disitu Pasti langsung Berhubungan dengan Layanan masyarakat Nah disitulah saya Mampu Mendapatkan Pelajarannya Learning by process Learning by doing Di desa Tentang bagaimana Kita harus membangun Emosional kita Untuk bisa Memberikan pelayanan Publik terbaik Tentu Jadi betul-betul Memang berproses Dari bawah ya Dari desa Ngurusin Laporan lahir mati Bikin KT Bikin segala macam Itu Saksinya ada Kalau naik motor Ke prokerto Itu ngurus KT Nah ngomong-ngomong Tentang karir nih Prof Sewaktu di Jakarta Awal mulanya Menjadi apa itu Iya Karena saya masuk Setelah dari swasta Saya masuk ke Sekret jenderal MBR Ya tentu disitu Saya Ditempatkan di bidang Personalia ya Zaman waktu itu Kalau sekarang ya Pada Biro SDM Masih HRD Ya Kalau disini Personalia ya Human resource development Itu memang ada disitu Berkarir lama disitu Pokoknya dari jenjang Ke jenjang ya Justru mungkin karena orang Banyumas ya Orang Cikakah itu Makanya saya kerja tegun Mungkin Dasar-dasar Fondasinya Gak ada Mungkin Saya bisa Kompetisinya gak bagus Kira-kira gitu ya Saya bisa kompetitif Bahasanya Kompetitifness ya Yang sehat Karena ketekunan Disiplin Rajin Meningkat Meningkat tuh Dari mole staff Gitu ya Tentu saya di lulusan Fakultas Hukum Jadi kepala sebagian Bidang pengembangan Pegawai Bidang hukum Mas-masalah disitu Kemudian jadi kepala bagian Yang ngurusin Urusan kepegawaian Pernah jadi kepala pusat Pengkajian Itu ya Yang tentu tugasnya adalah Melaksanakan kajian-kajian Membuat konsep-konsep Bidang-bidang Itulah disitu saya memulai Bidang akademik juga Bagian dari orientasi tugas Untuk mengayakan Tugas-tugas saya Tentu Supaya lebih berkualitas Disitulah saya mulai mengajar Tuh Ya di perguruan tinggi Di Jakarta Ada beberapa Ada di Mana sih Pancasila Universitas Ada di Merjubwana Ada di Satyagama Ya sambil bekerja Cukup banyak ya Pak Sambil banyak di sana Ya sampai sekarang Masih kita Terus melakukan Komunikasi Dan perangkut raja Di akademik Itu Seperti itu Dan meningkat terus Kepala Pusat Sempat menjadi Kepala Biro Gumas Ngurusin wartawan Lama saya Media Ya berbagai media Terlebih saya kronik Di sana Kemudian Terakhir ya Puncak karir Di Eselon 1 Sebagai sekretaris Jenderal MPR Jadi itu Yang memang Saya alami Ya saya merasakan Tapi lebih kaya Dari itu adalah Detik waktu Ya detik menit Ya jam Hari Tahun yang saya lewati Selama 28 Di Jakarta Itu tentu memberi makna Bahwa kehidupan Itu saya mendapatkan Lesson Learn Namanya ya Belajar dari pembelajaran Yang ada Pelajaran dari pembelajaran Yang ada Sehingga tentu Alhamdulillah Saya bersyukur ya Semua itu bisa saya Lakukan Di Bidang Bidang birokrasi Bidang akademik Yang duanya adalah Modalitas saya Untuk kemudian juga Berkiprah di bidang sosial Yang cukupannya Baik Ngomong-ngomong tentang sosial nih Prof Nanti kita lanjutkan mungkin ya Setelah jeda iklan pariwara berikut ini Baik Baik Mirsa Satli TV Masih bersama saya Dan juga Prof Makruf Di samping saya Prof Tadi kan Kita sudah membahas ya Mengenai Tadi Pendidikan Akademik Begitu ya Prof Dan Prof Makruf sendiri itu Ternyata Ngajar juga ya Prof Nah itu Bagaimana itu Prof Menyeimbangkan antara Akademis Dan juga Birokrasi Birokrasi Begitu Prof Ya Tentu Saya mengajar itu Bukan sesuatu Yang sengaja Saya bercita-cita Saya rencanakan Tapi yakinlah Bahwa Kadang-kadang Ada sesuatu Yang memang Barangkali istilahnya berlebihan Kineologi sekali ya Itu karena Bapak Ibu saya guru kali ya Jadi darah mengajar itu Ada Mengalir ya Tapi jangan lupa Seorang Pemimpin yang punya Leadership Pada dasarnya Dia adalah Narasumberan Dia adalah guru Dia adalah instruktur Dia adalah Fasilitator Segala macam Itu ya Itu Kalau yang memaknai Posisinya Seorang leader Yang punya leadership Adalah itu Oleh karena itu Tentu Ini bukan dunia yang berbeda Sebenarnya Tapi orang yang Terbatas Ya dalam Memaknai itu Dikiranya Sesuatu profesi Yang berbeda Tidak Karena sebagai leader Juga Itu yang namanya Dunianya adalah Dunia memberi arahan Kan gitu ya Dunia memberi instruksi Dunia ngajarin Dunia memberi petunjuk Nah oleh karena itulah Maka Disamping tadi Secara gineologis Ya karena mungkin Terpanggil Saya punya Pemikiran Kalau Bapak ibu saya Itu adalah Guru SD Lulusan Waktu itu SGB Sekolah Guru Bawah Masih bagus tuh Kalau SGA Sekolah Guru atas Bisa ngajar Di SMB Kalau ibu Bapak SGB Guru bawah Anak petani Bagul gula Nengarang tengah Itu bisa jadi guru Udah top banget Iya Saya apresiasi ya Belio Nah Sehingga Meskip itu Sebenarnya Muncul belakangan Ya saya Harus bisa jadi guru besar Kalau dia guru bawah Guru sangat kecil Ya guru gak ada TK Gak ada SD Saya aja ngalami TK Makanya ada Saya jadi guru besar Guru besar ya Guru terata Sekolahnya Kan gitu Itu sudah paripurna Ya penghormatan Sekolah pendidikan Di edukasi S3 kan sudah Bahkan saya di S3 Masih mengambil lagi Ilmu Kajian strategik Dan global Di Universitas Indonesia Ini hari ini belum selesai Gitu Dan itu kajiannya cukup menarik On going Ya gak apa-apa Belajar kan tidak harus Iya betul Tua atau muda Iya Yang penting Pasti tujuannya Kan begitu Tujuan saya kan belajar Untuk kepentingan Aktualisasi diri Supaya bisa memberikan Perang kiprah Benefit manfaat Untuk yang lebih luas Dengan ilmu yang lebih luas Tentu Benefitnya lebih luas Kan begitu Jadi saya senang belajar Karena hobi saya membaca Gitu ya Kalau saya ngomong Hobi olahraga Orang gak percaya Karena kurus Bapak FI Kan gitu ya Saya ngomong Hobi baca aja yang gampang lah Karena orang kan suruh nulis Hobinya apa Pak Maruf Membaca Pas aja dibaca Gitu ya Nah disitulah Saya senang belajar Psikologi Saya senang belajar Ilmu kemasrakatan Saya senang belajar Ilmu ekonomi Ya Itu desertasi yang lagi Saya susun itu Memperbandingkan Anbarra Dua entitas ya Karakteristik Pedesaan Yang orientasi ekonomi Adalah ekonomi Pancasila Itu ya Dengan Satunya lagi Yang mau kita kaji Apakah ekonomi Pancasila Atau bukan Nah menarik tuh Nah ini Saya meneliti tentang Desa Cipta Gelar Di Sukabumi Wah itu karakteristik Pedesaan Itu gotong royong ya Dalam berekonomi Aktifitas ekonominya Itu adalah Aktifitas ekonomi Bersama Ya semua Untuk semua Kan begitu Apa namanya Ideologi Pancasila Dan saya senang Akan saya jadikan Tulisan topik Untuk mengharap Desertasi saya Yang ada di UI Mudah-mudahan ya Itu cepat selesai Dan hasilnya Rekomendasi kesimpulannya Sarannya bisa Untuk ya Apa namanya Meningkatkan kualitas ya Dalam pengelolaan ekonomi Negara Tentu Karena itu berangkat dari desa Dari situ Karena memang Kondisi yang ada sekarang itu Bukan tidak baik Bukan Tapi Karena ada tuntutan Lingkungan strategik Ekosistem Yang harus diikuti Jadi kita jangan salah kapra Kalau saya sedang melakukan evaluasi Bukan berarti lagi Nyalain yang Lalu-lalu Tidak Karena memang Keniscayaan Bahwa sebuah sistem Tidak pernah ada yang sempurna Dia akan berhadapan Dengan lingkungan yang strategik Saya belajar hukum Kata Satisip Tora Harjo itu Hukum tidak pernah sempurna Karena lebih lambat Dari pergerakan Kejalan masyarakat Kan begitu Oleh karena itu Harus terus menang Di tata Disempurnakan Jadi kalimat di kampung itu Angga terkritik Aja mutungan Karena apanya itu tadi Kalau mutung Itu melawan kodratan Kenapa? Karena perubahan itu Ya Sustainable Keberlanjutan Change Itu ya memang harus Jadi Namanya keberlanjutan Sama Perubahan itu Dua-duanya memang Sesuatu yang diperlukan Ini bukan Misi-misi paslon ya Memang ini seperti itu Ini akademik Akademik Seperti itu Jadi kembali Tanyakan soal akademik Saya mengajar di berbagai kampus Disitu konsentrasi saya adalah Hukum Tata Negara Hukum Tata Negara Alhamdulillah Disitu ada hukum administrasi negara Administrasi pemerintahan Yang tentu Birokrasi ini Menjalankan Administrasi Negara Administrasi pemerintahan Yang dasarnya adalah Hukum Tata Negara Itu masih nyambung begitu ya Terasa ya Oh ya Mereka nyambung lagi Tambah selang Jadi manakala kita menjadi Birokrasi Tapi juga tahu hukum Tahu regulasi Tahu kebijakan publik Ya pasti memang itu Menunya Ya Kalau nggak tahu Hanya Politiknya saja Ya nggak bisa Oleh karena itulah Saya Diuntungkan Ya Dengan berbirokrasi Tapi juga mengajar Itu pergerakan saya Dalam mengimplementasikan Roda pemerintahan Yang disitu adalah Norma aturan Ya Tentu Dibimbing oleh Idealita Akademik Karena Political will Dari kebijakan Maupun dari aturan itu Kan sebenarnya adalah Idealisme Dari keinginan Harapan kita semua Ya Nah disitulah Ruang-ruang akademik Akan mengisi Memberikan roh Menjiwai Jadi selama Bekerja Birokrasi itu kan Kalau bekerja Sekolah di lembaga Administrasi negara itu Ilmu administrasi itu kan katanya Birokrasi itu adalah Isinya aturan Iya Para aparatur adalah Pelaksana aturan Dan insya Allah Selama berproses 34 tahun Ya tugas-tugas Birokrasi Di bidang anggaran Di bidang Sumberdaya manusia Di bidang aset negara Dan bidang-bidang lain Dalam rangka Tata kelola Pemerintahan yang baik Ya Memang itu tugas hari-hari Iya Baik 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 Prof Tadi kan sudah Mengulik banyak ya Tentang Akademis Dan Tadi Ada Pengajaran Dan lain sebagainya Begitu ya Prof Nanti mungkin kita lanjutkan Selanjutnya iklan pariwara Berikut ya Prof Ya Baik Pemirsa Satui TV Masih bersama saya tentunya Dan juga Prof Ma'ruf di samping saya Prof Tadi kita sudah banyak membahas Mengenai macam-macam nih Jadi Saya juga ikut kuliah ini ya Prof Nah Sekarang mengenai sosial nih Prof Tadi kan sudah dijelaskan juga ya Sama Prof Ma'ruf di awal tadi Untuk dunia sosial Itu Prof Ma'ruf Berkecimpung juga Atau bagaimana Prof? Iya Jadi saya kira Hampir setiap kita ya Manusia hidup Interaksi sosial itu adalah Kebutuhan Sesuatu yang mutlak Tentu dalam agama Yang namanya Habluminanas Itu ya Itu adalah sesuatu yang Memang harus dilakukan Karena tugas kita di bumi Ada lain adalah untuk Tolong-olong ya Sama manusia Oleh karena itu Kebutuhan sosial saya Ya karena memang Inherent ya Embedded gitu ya Melengkap pada diri Seorang saya Sehingga pada saat Bersosial itu bukan Karena motif apa ya Memang Karena kebutuhan Kan setiap kita Ingin bahagia kan Alhamdulillah Saya Sosial menjadi ruang saya Untuk Merasakan kebahagiaan Itulah yang Katanya Teori Maslow Mengatakan Aktualisasi diri Itulah kebahagiaan Dari aktualisasi diri Sehingga saya Dalam berbagai wadah Organisasi yang bersifat Voluntir Baik Sukarela Itu kalau memang Tenaga dan pikiran saya Ada Itu Saya pasti Senang ya Berada di situ Contoh misalnya Dalam kesibukan Dalam berbirokrasi Berakademik Itu pasti ada yang bertanya Kok Pak Ma'ruf Ngurusin alumni Itu simpelnya Semua orang kan Boleh punya perbedaan Tergantung fondasi Hidupnya seperti apa Tapi buat saya Itu yang memang Sangat menyenangkan Sehingga Saya Di SMP Alumni Juga aktif SMP Bangun Di SMA Negeri 1 Saya ketua alumni Juga insya Allah Sebisa saya Namanya Kita ingin Berkontribusi Terhadap Alamah mater Terhadap alumni Terhadap masyarakat Dari kipra Alumni dan alamah mater Ya tentu itu kan Bagian dari Sense of social Yang setiap orang memerlukan Begitu juga di Fakultasi Hukum Saya ketua umum alumni Juga kira-kira Alas seperti itu Yang menjadi motif Kenapa saya Berada dalam wadah Seperti itu Juga termasuk di Ika unsutnya Seperti itu Saya juga masuk Di Pakuyuban Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Bayang Itu saja Di penasehat Kehormatan Di situ Semata-mata Hanya ingin Sumber daya Yang saya miliki Jiwa raga Pikiran waktu Itu Meskipun sedikit Itu clear ya Makanya Di mana-mana Mungkin Saya tidak Merasa beban Sama sekali Senang-senang Gitu ya Nah Juga di bidang Bidang yang lain Misalnya dalam bidang Seni Budaya Kayaknya kan Orang patut Keliatannya Pak Maruk Kayaknya orang serius ya Tapi mau ya Main ketoprak Mbak Teti kalau lihat Main ketoprak juga Main ketoprak Dan dalam berbagai Senang baca puisi Suka saya Dalam berbagai kesempatan Lihat aja di Youtube tuh Kalau saya pakai Baca puisi Ada gitu ya Kemudian Juga di tingkat nasional Para senior Yang luar biasa itu Saya diminta jadi Tergabung dalam Komunitas Seni budaya Nusantara Di pusat Di tingkat nasional ya Nasional atau Dewan Pengawas Di situ Alhamdulillah ya Ketemu di situ Meskipun Ya sekecil apa Kontribusi saya Sebatas apa Tapi paling tidak Saya punya saudara Punya teman Punya sahabat Punya tempat Untuk silaturahmi Saya senang sekali Di situ banyak Toko-toko top Ya Terkenal tuh Ada Pak Enderman Supandi Ada Pak Endarji Ada Pak Budi Susilo Supandi Dan lain-lain Banyak Banyak sekali Jadi saya Mulai Merenungkan Jangan sampai Saya punya kesimpulan Bukan karena makin tua Saya Saya khawatir Ada yang menyimpulkan Ini kan Pak Meru Karena makin tua Tapi insya Allah Motifnya karena itu Apalagi sebenarnya Harus kita analisa terbalik Justru makin tua Sementara kita Makin menurun Ya pasti dong Dua Sumber daya Kesehatan Sumber daya ekonomi Sumber macem-macem Itu harus kita Maksimalkan Ya Untuk kepentingan Aktualisasi diri Yang semakin Tentu besar Nah itu Di bidang olahraga Saya masuk Dibawa oleh Rekan Teman Lemhanas Saya ikut Lemhanas itu 6 bulan lebih ya Itu Dengan para senior ya Insya Allah Para perwira Di TNI Polri Dan lain-lain Ini Para sukses semua Beli-beli Dan jadi panggung Dan jadi segala macam Ya Itu disitulah Maka tergaul kan Bersilaturahmi Sehingga Saya diminta tuh Jadi sekretaris jenderal Persatuan Drumband Kalau sudah salah Indonesia ya Waduh Sangat beragam ini ya Oh Karena ya Ya dengan kesibukan Dengan apa Yang penting kita punya Niat Insya Allah Meskipun tentu Kadang-kadang namanya Sosial Volunteer Kadang-kadang terbentur oleh waktu Situasi kadang-kadang Tidak maksimal Tapi paling tidak Ya Itu ada komitmen kita Ingin beraktualisasi diri Seperti itu Nah dari situlah tentu Kemudian ada Apresiasi-apresiasi Ya dari Berbagai lembaga Ya tentu selama Menjabat Alhamdulillah Ada birokrat Ada akademisi Ada tiprah dan perang Di bidang-bidang lain Pengabdian saya yang cukup panjang Saya mendapatkan penghargaan Dari presiden ya Tentu kalau pegawai negeri kan Yang Yang Standar ya Reguler itu Terhadap masa kerja Masa kerja 10 tahun 20 tahun ya Ini belum ke 30 Di situ gitu ya Jadi di penghargaan kan Satia rencana Karya satia Jadi Lama Karya kesetiaan itu Lama itu Juga ada pernah Saya karena Dianggap memiliki pemikiran ya Yang kontributif Terhadap negara bangsa Presiden pernah memberikan Penghargaan kepada saya Namanya Satya Lentana Wira Karya Wira Karya itu Tentu ada prestasi-prestasi Tentu Pemikiran aparatur Sipir negara Yang membuahkan Ya Satu Perbaikan Sistem Sesuatu yang baru Yang kemudian Kerobosan Yang kemudian bisa Permanfaat Atau kepentingan Birokrasi itu sendiri Pemerintah Juga kepentingan Masyarakat Bangsa dan Negara Saya waktu itu Memiliki Pemikiran yang Kritis Dalam rangka Pembentukan Yang sekarang masih ada Komisi Kajian Ketata Negara Disitulah Laboratorium Konstitusi Saya merintis itu Dari sejak Jadi Kepala Kusat Pengkajian Ya berkah dari Perpaduan antara Kompetensi Birokrasi Pemerintahan Dengan akademik Nah sehingga muncul Inovasi Kalau inovasi itu Kan dasarnya Sebenarnya Orang memiliki Orientasi Visioner Kalau dia memiliki Data dan informasi Yang cukup Data informasi Yang cukup Pasti harus belajar Kalau yang datang Dengan sendirinya Mantanangnya Harus belajar Belajar Learning Harus learning Learning Terus seperti itu Nah disitulah Saya dapat Juga sebagai Birokrasi Juga sebagai birokrasi Pernah tuh Dari Men's Obsession Itu memberikan Penghargaan kepada saya Sebagai Birokrat Waktu itu Ada yang lain juga Gak hanya saya Tapi kira-kira The best birokrat Kira-kira gitu Tapi orangnya gak banyak 5 atau berapa Waktu itu saya naik panggung Ya lihat Itu di Youtube Ada juga Di gambar-gambar itu Di tahun 2018 Kalau gak salah Nah ini yang Tadi saya lupa Menyampaikan Saya tidak akan lupa Itu Apa itu Betapa tersanjungnya Seorang saya Riverside tadi Olah pinggir kali Bisa Ada di cover majalah Ya Itu saya Jejeran sama Bapak Ma'ruf Amin Nah Karena pada saat Ulang tahun Ke 73 Indonesia Merdeka Men's Obsession Menghargai kepada 73 tokoh Nasional Berprestasi Termasuk Ma'ruf ya Nah tapi Kalau dilihat Wajahnya saya Kecil Awet muda Bagus Tidak menyinggung Pemperasaan Ini talan muda Betul 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 Nah Yang saya Apa namanya Tidak pernah lupa Ya disitu Saya punya analisa Ini kayaknya Penempatan foto saya Jejeran sama beliau Wakil presiden Nah kira-kira gitu Sekarang Belum Belum Kan baru 2019 Itu karena Abjab Keliatannya Iya Sama-sama Ma'ruf namanya Oh iya betul Ma'ruf Sayono Dan Ma'ruf Amin Nah sering tuh Di tempat-tempat Saya cerang Di desa-desa Panggil saya Ma'ruf Amin Ya saya bilang Udah benar itu Oh sering Ada pengalaman menarik Ini lupa Tapi baru ingat nih Mbak Teti Saya kerja di MPR Sekjen saya yang dulu Itu namanya General Afif Ma'ruf Saya masih calon pegawai Pernah merasakan Gara-gara keliru Pake baju korpri Saya pake bajunya beliau Bagian Tapi ditarik lagi Karena dalemnya halus Kira-kira Masih hidup orang Ibu Ma'ruf Masih baik sama saya Dan saya tinggal Di belakang rumah beliau Di Jakarta Jalan Nijacandra Di Komplek Menteri Pak Bosa Menjabat Nah itu Kan tidak ada yang Punya rencana Pasti rencana tuh kan Kok Yosek Jennya Yang terakhir ini Saya kok namanya Ma'ruf Sayang Berkah nama itu Sulit sekali Pake logika Jadi kalau sudah Soal begitu-begitu Gak usah banyak diskusi Gak usah kebanyakan cerita Manusia hanya bisa terbatas Lest strategi-strategi Ya kadang-kadang juga Begitu-begitu aja Baik Nah ini Jadi ingat semua Ini karena ditanya Ini ada satu lagi ya Prof Tapi lanjutannya Setelah jeda iklan Tari wala berikut ya Baik 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 Mirsa Satli TV Masih bersama saya Dan juga Prof Ma'ruf Yang dari tadi Memiliki sebudang prestasi Ini Prof Bikin iri saya saja Nah tadi Melanjutkan yang tadi ya Prof ya Yang teringat tadi Tentang apa itu Prof Ya Jadi kalau orang Bercerita detil Tuh Mbak Teti Baik Tentang perjalanan Ya memang Ada kaitannya Dengan gejala sudah tua tadi Iya Kadang ada lupanya ya Iya Semua membicarakan Masalahnya Iya betul Mbak Teti kalau Ini kan masih mudah Iya Suatu waktu Ini mana-mana ketemu orang Tapi bicara cucunya Saya kira-kira betul Saya kira Tentang tadi Ada sesuatu Yang saya tidak boleh lupakan Yang semoga itu Bukan bercerita tentang saya Untuk motif yang apa Maksud apa Tapi Justru niat saya Seperti jadi ibadah Buat Inspirasi Para generasi muda Iya Di tahun 2000 Sampai ya 2020 2019 Di majalah yang sama Iya Bangka saya Dalam satu majalah Saya dapat penghargaan lagi tuh Ya Toko berprestasi Fotonya disitu Tapi Di sebelah kanan Ya Ada majalahnya Kalau disini ada Saya siapin Segini Itu Bersama Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi Jadi lengkap Iya Dan yang tidak bisa Saya lupakan Bekerja 28 tahun Insya Allah Ya Beliau-beliau Senior Yang luar biasa Ya Telah memberikan Konstitusi terhadap Indonesia Insya Allah Saya Membersamai Dalam momentum Momentum tertentu Ya Bagi itu Pak SBY Dan lain-lain Saya kira Jadi saya bersyukur Entah itu Dalam forum apa Kan saya mengenal Iya Kalau terus-terusan Saya hidup di Riverside Kan gak nanti Iya kan Ya Karena disana Datang presiden Dulu Ada Ibu Meka Gustur Pak Habibi Eh satu lagi Yang teriak-teriak Waktu pilihan presiden Di MPR Pakai speaker Waktu pilihannya Masih di MPR Misalnya nih Kalau yang nyoblos Ibu Megawati Megawati Soekarno Putri Salah satunya saya Yang teriak itu Susilo Bambang Yudhoyono Wah saya Tuh Gak bisa lupa Bukan karena mau tua Saya cerita ya Tapi memang itu pengalaman Itu kayak gitu Saya senang Untuk inspirasi Saya bisa cerita Sama cucu saya Iya Karena Ini Ini Luar biasa Dalam jalan satu proses Kehidupan dia Dan itu ada Ada itu Ada rekamannya Videonya Dan saya ngomong ini Sebenarnya udah lupa saya Karena ada ngirimin video Ke saya Kemarin Dan ngirimin koran Zaman itu Waktu itu Rambutnya masih gondrong Aduh Sampai gondrong juga ya Gondrong yang tidak merasa aja Karena mungkin anak muda Segitu ya Harusnya udah kategori gondrong Tapi saya kok Anu panjang Sudah Tapi yang jelas Kalau kurus Pasti ya Nah itu tentang Kiprah dan peran sosial Ya tentu di bidang-bidang lain Di Apa namanya Bidang Sosial seperti Disini ada Panyumas Paguyuban Tentang HRD Human Resource Development Pekat Gawai Selasta Kalau gak salah Saya penasihat juga Baik Ya karena saya berapa kali Datang cerama Disitu gitu loh Datang itu sejumlah Aktifitas sosial Yang banyak banget Ya Menurut saya ya Karena menurut saya Waktunya saya pakai Gak berhenti kemana-mana Cerama Ya Dalam bidang hukum Ya Karena saya Membentuk di alumni itu Kan ada Departemen-departemen Bidang hukum Bidang kebangsaan Bidang organisasi Bidang ekonomi Pelindungan anak Perempuan Ya Ada bidang agama Sosial Budaya Disitu Banyak Otomatis Saya harus menggaidkan Otomatis saya Tidak hanya merencanakan Sampai dalam pelaksanaan Kan harus itu Nah disitulah Saya mengumpulkan Entitas Kemudian disitu Ada penjualan hukum Ya itu rekan-rekan saya Dari unsur Kan di unsur ada Ikatan Alumni Advokat Dari unsur Kan disitu Ada juga yang fokus Di kebangsaan Sehingga kalau Dilihat Dalam Aktifitas saya Saya kira bicara Soal ideologi Konstitusi Soal hukum Soal pemerintahan Kebicaraan publik Sudah makanan sehari-hari ya Prof ya Seperti itu Ya kalau sebagai Sekjen Ya Soal anggaran Ya lihat aja ya Di berbagai Visual-visual yang ada di Media Sehingga Saya merasakan Bahwa inilah Ya satu proses Perjalanan Ya terencana Atau tidak Ya saya Adalah menjadi bagian dari itu Ya Jadi dirinya berkibrah Dalam bidang profesi Untuk kepentingan Supaya saya bekerja Cari penghasilan Ya Tapi Lebih dari itu Ya proses hidup saya Adalah untuk Permantaat Ya bagi Yang lain Baik Nah ini Prof Tadi kan berbicara Tentang Prof Ma'ruf Yang dari Desa ya Prof Ya Nah nanti mungkin Kita di Lain waktu bisa Ngobrol-ngobrol Tentang desa ya Prof Orang desa Ngobrolin desa Iya Jadi dari desa Kembali ke desa lagi Begitu ya Prof Kalau ini Ya di Prokerto ya Di Banyumas Ya tentu Saya Kalau dari desa ke desa Sekarang ini sebenarnya Karena sudah mulai tua juga Waduh Itu sering diundang Iya Dimana Prof Jadi Saksi nikah Nah kira-kira gitu ya Sambutan pernikahan Otomatis dari desa ke desa Rekan mitra silaturami Semakin banyak Sehingga Kadang-kadang Dalam perhelatan Seperti itu Saya berada di situ Nah disitulah Makanya Nilai-nilai desa Karakter desa Ya Kan banyak sekali itu Karifan lokal Ya Yang ada di desa Yang itu tentu Semakin mewarnai Memperkaya Gitu ya Tentang harus seperti apa Ya kira-kira Kedepan Sehingga saya memandang Desa ini Sebagai entitas terendah Tapi punya peran ya Yang sangat strategis Dalam Ya bahasa kerennya Pembangunan masyarakat Itu memang yang harus Mendapatkan perhatian khusus Diskursus mengenai desa Itu jangan kita apatis Iya Jadi Saya tidak sependapat Kalau orang seneng Kalau bicara yang Konseptual Iya Bicara ideal itu Langsung bicara Sok teori Iya Bicara Sok idealis Manusia harus punya teori Dan harus ideal Punya idealisme Baik Kalau tanpa itu Hulunya tidak ada Rapuh hilirnya Iya Benar gak? Loh Teori itu kan berdasar Implementasi Iya betul Idealisme kan berdasar Implementasi Perwujudan Manifestasi dalam bidang Apapun seluruh dimensi Kehidupan kita Kalau itu pemerintahan Ekonomi Politik, sosial Budaya, pertangkamanan Tidak mungkin Akan menjadi kokoh Kuat kalau tidak Didasari oleh Pondasi yang namanya Tadi Konseptual Idealisme Makanya Kita punya ideologi Pancasila yang berada di hulu Harus sampai ke hilir Ke desa Nah ke depan Saya setuju Kalau Mbak Teti Bahas tentang desa ya Iya Bahas tentang itu Nanti kita kasih pendekatan Yang kompensif Baik Nah ini Mbak Ruf ini kan Dari tadi kan Sangat inspiratif ya Ceritanya ya Mungkin bisa closing statement Untuk Supaya sebagai spirit ya Bagi anak muda begitu Prof silahkan Prof Ya saya kira gitu Mbak Teti Tentu Setiap kita Semua orang Tanpa terkecuali Punya satu kebutuhan Berdasar Yang namanya kebutuhan Aktualisasi Diri itu Bentuknya bisa macam-macam Terserah Tetapi yang saya sampaikan Tadi panjang Tentang diri saya Adalah Harapan saya bisa memberikan Inspirasi Semangat Juga memberikan Kesan positif Impresi positif Kepada seluruh generasi Utamanya generasi muda Utamanya Yang dipanggap saya Aduh singgu senior Karena seorang Uyai Tentu Kira-kira Kayak gitu ya Jadi Tentu Tentang Kerja kera saya Tentang Cita-cita saya Tentang pengalaman saya Tentang kesan-kesan saya Dalam proses Kehidupan Karir Tentu setiap orang Tidak lepas dari masalah Tidak lepas dari tantangan Tidak lepas dari apapun Kadang-kadang juga bisa Menjadi barrier Penghambat Dalam meraih keinginan Cita-cita Akan bisa Diatasi Dilewati Kalau kita memiliki Semangat Sebagai orang yang beragama Religius Tentu kita harus memiliki Satu keyakinan Bahwa Jangan pernah merasa Kita tidak memiliki kekuatan Karena kita sedang bersama-sama Dengan Yang maha kuat Yaitu yang maha kuat Jadi Itulah yang menjadi pegangan Setiap manusia Saya kira sama Tidak menafikan yang lain Kemanapun berada Tidak perlu takut Karena Kustialah bersama kita Intinya kayak gitu Baik Saya padahal Luar biasa sekali nih Prof Ma'ruf Nah tidak terasa Sudah satu jam Kita menemani Pemirsa di rumah Jangan lupa Saksikan episode selanjutnya ya Prof Kita akan membahas Mengenai desa Begitu ya Prof Jangan banyak-banyak Setiap projek Tapi saya ngomongnya banyak Jadi semeling-seming panjang Baik Terima kasih sekali nih Prof Telah melakukan Terima kasih Sama-sama Terima kasih Satellite TV Terima kasih Nah Pemirsa Tetap saksikan Satellite TV ya Dimanapun Pemirsa berada Dan saya Dwi Hasunitias Pamit undur diri Selamat malam Dan sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa